Pria berjubah tahu itu pergi, hanya meninggalkan keempat leluhur tua. Ekspresi keempat leluhur tua itu sungguh serius. Orang-orang dari makam abadi tidak bisa masuk. Bagaimana ini mungkin? Benar saja, jika dia berasal dari makam abadi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu dan membunuh Putra Kaisar? Dia hampir di atas Putra Kaisar. Orang-orang dari makam abadi pasti tidak bisa melakukan ini. Apakah ada kesalahpahaman? Leluhur tua dunia fantasi menghela nafas. Lin Suan berasal dari makam abadi. Ini telah tersebar di kota kuno Taiking. Namun tidak seorang pun tahu mengapa ia mampu berkultifasi hingga sekarang. Seolah-olah bahkan Zee Mansion menganggap hal itu sebagai misteri. Bahkan ada saat di mana semua orang mengira ramalan Zee Mansion itu salah. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Karena dinasti abadi Yuhua mengeluarkan peringatan seperti itu, saya pikir Lin Suan pasti berasal dari makam abadi. Tetapi mengapa ia bisa berkultifasi? Ia mungkin memiliki rahasianya sendiri yang tidak kita ketahui. Leluhur tua dunia fantasi mendesah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata leluhur tua Safage Wilderness. Mungkinkah Lin Suan akan melewatkan kesempatan ini? Jika demikian halnya, akan sulit baginya untuk memperjuangkan tahta di masa mendatang. Dua leluhur tua lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu seperti apa keberadaan dinasti abadi Yuhua. Dan apa kesempatan itu. Itu ada hubungannya dengan menjadi Kaisar Agung. Para jenius terbaik di seluruh dunia telah diundang. Para kaisar dan putri itu juga akan pergi. Jika Lin Suan tidak pergi, maka aku akan diinjak-injaknya selamanya. Kata leluhur tua dunia fantasi. Lin Suan tidak dipanggil, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa pergi ke dinasti abadi Yuhua. Tetapi meskipun dia pergi, dia tidak akan bisa memperoleh kekayaan itu. Para leluhur tua lainnya pun turut menggelengkan kepala dan mendesah. Leluhur tua Safage Wilderness menatap patung di depannya dan berkata dengan suara pelan. Mungkin itu tidak akan terjadi. Kita masih punya kesempatan. Mungkinkah Anda menginginkannya? Leluhur tua dunia fantasi juga terkejut. Leluhur tua Safage Wilderness mengangguk. Benar, itulah rencananya. Tiga leluhur tua lainnya ragu-ragu. Tidak mudah bagi dinasti abadi Yuhua untuk terbuka sekali. Mengenai bakat dan kekuatan Lin Suan, saya rasa saya tidak perlu mengatakannya. Kalian semua telah melihatnya sendiri. Bahkan lebih jarang lagi kita dapat bertemu dengan keduanya. Kali ini, jika kita menyerah, siapa tahu berapa puluh ribu tahun lagi yang dibutuhkan bagi Sekte Dao untuk memperoleh kesempatan seperti itu lagi. Untuk Daozong, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu. Aku mengerti. Patriark dunia fantasi mengangguk. Dua leluhur lainnya setuju. Baiklah, mari kita panggil mereka. Dia menyampaikan perintah pada tetua Bai, memintanya untuk menemukan Lin Suan dan yang lainnya. Ketika Lin Suan mendengar berita itu, dia juga tercengang. Mengapa leluhur ingin melihat mereka? Penatu Abai menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Namun, dia teringat sosok misterius itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan orang itu. Raja Kera sudah pergi. Selain Lin Suan, hanya ada Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Mereka bertiga mengikuti tetua Bai ke rumah leluhur. Anda di sini. Ikuti saya. Leluhur dunia fantasi membawa mereka bertiga ke Aula tertutup. Setelah masuk, Lin Suan dan dua orang lainnya merasakan aura misterius. Patung di depan mereka semakin mengejutkan mereka. Leluhur Savage Wilderness berkata, Ini adalah pendiri Sekte Dao kami, leluhur Dao Abis. Lin Suan terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut. Pendiri Sekte Dao juga merupakan sosok yang mengejutkan saat itu. Ketiganya membungkuk hormat. Kemudian, Lin Suan bertanya, Mengapa leluhur memanggil kita ke sini? Leluhur dunia fantasi bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang dinasti Surgawi Yuhua? Dinasti Surgawi Yuhua, Lin Suan menyipitkan matanya. Yan Ruyu dan Murong King Cheng tercengang. Aku pernah mendengar legenda ini. Itu adalah vaksi yang mengerikan. Dikatakan bahwa rumput abadi ini sangat menakutkan. Ia bukan dari Ras Kaisar, tetapi bahkan lebih menakutkan daripada Ras Kaisar. Saya mendengar bahwa dinasti Surgawi Yuhua ingin naik ke alam abadi, tetapi mereka gagal. Sepertinya kau tahu sesuatu. Leluhur dunia fantasi mengangguk. Asal-usul dinasti Surgawi Yuhua sangat misterius. Kita tidak tahu detailnya. Namun, kita tahu bahwa itu adalah vaksi yang menakutkan. Dulunya, vaksi itu berada di puncak jagad raya. Lin Suan terkejut. Mungkinkah ini adalah keluarga Kaisar Agung yang melahirkan Kaisar Agung? Leluhur dunia fantasi mengatakan bahwa memang ada seorang Kaisar Agung dan dia sangat menakutkan. Dia bahkan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk naik ke alam abadi bersama seluruh dinasti. Lin Suan bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Kemewahan macam apa ini? Seberapa mengerikan orang ini? Ada banyak legenda tentang rumput Surgawi Yuhua. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Hal ini terjadi karena sudah tak terhitung tahun yang telah berlalu. Ini setidaknya satu juta tahun yang lalu. Bahkan sekarang, tidak seorang pun tahu. Lalu mengapa leluhur memanggil kita ke sini? Jangan cemas. Dengarkan kami. Dinasti Surgawi Yuhua telah menghasilkan banyak ahli saat itu. Ketiganya memiliki hubungan yang baik dan seperti saudara. Mereka keluar untuk berlatih bersama dan datang ke bintang Kaisar terkubur. Kemudian, mereka membuka sebuah kota dan membentuk tiga sekte. Kota itu juga dibangun oleh mereka bersama-sama, membentuk kekuatan yang mengerikan. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Dia melihat patung di depannya dan berseru. Mungkinkah tiga ortodoksi besar? Kota kuno holi abis? Benar saja, leluhur dunia liar berkata bahwa pendiri Sekte Dao adalah seseorang dari dinasti Surgawi Yuhua. Dua lainnya adalah pendiri Sekte Surga dan Sekte Bumi. Seperti yang diharapkan, Lin Suan terkejut. Yan Ruyu dan Murong Kinceng bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka tiga ortodoksi besar itu terkait dengan dinasti Surgawi Yuhua. Itu terlalu sulit dipercaya. Hal ini selalu tersebar di antara para leluhur Sekte Dao, dan para tetua lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Kami bahkan mengira ini hanya legenda. Namun barusan, orang-orang dari dinasti Surgawi Yuhua datang. Apa, Murong Kinceng dan Yan Ruyu tercengang? Orang-orang dari dinasti Surgawi Yuhua datang. Tidak mungkin. Mereka adalah eksistensi dari jutaan tahun lalu dan telah lama menghilang tanpa jejak. Bagaimana mereka bisa muncul? Jika mereka punya berita, Ras Kaisar pasti sudah tahu sejak lama. Itu tidak mungkin. Dinasti Surgawi Yuhua selalu ada, tetapi di segel. Segelnya akan terbuka setiap beberapa ratus ribu tahun. Dan jarak antar waktu terlalu panjang, sehingga tidak seorang pun dapat mengingatnya. Jadi sampai sekarang mereka semua mengira itu sudah hilang. Kali ini, keberuntunganmu sangat bagus. Kamu benar-benar bertemu dengan dinasti Surgawi Yuhua saat segelnya dibuka. Dinasti Surgawi Yuhua mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Dinasti Surgawi Yuhua adalah keberadaan yang sangat misterius. Sangat membantu seseorang untuk menjadi Kaisar Agung. Jika seseorang dapat memperoleh keberuntungan di dalamnya, mereka bahkan dapat menjadi seorang abadi di masa depan. Oleh karena itu, pertemuan kebetulan Anda sungguh menantang surga. Benar-benar, Yan Ruyu dan Murong King Cheng sangat gembira. Memang, tempat ini dibuka sekali setiap beberapa ratus ribu tahun. Kadang-kadang, bahkan Kaisar Agung tidak dapat ditemui. Tapi mereka bisa. Lin Suan juga tersenyum. Menjadi Kaisar Agung atau bahkan Dewa. Dia mengepalkan tinjunya. Kekuatannya bisa meningkat lagi di sana. Namun, ekspresi leluhur Huan Si serius. Dinasti Surgawi Yuhua mengundang para jenius terbaik. Anda juga memenuhi syarat. King Cheng dan Ruyu, kalian berdua diundang. Tetapi, leluhur Huan Si memandang Lin Suan dan tetap diam. Kata Murong King Cheng, kakak Suan secara alami lebih memenuhi syarat. Dia adalah eksistensi yang membunuh pangeran naga. Yan Ruyu juga berkata, itu benar. Lin Suan sedikit mengernyit. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah? 5.222 Melihat kebingungan Lin Suan, leluhur dunia fantasi berkata, kamu seharusnya tahu bahwa kamu berasal dari makam abadi, kan? Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengerut. Sialan, katanya, mungkinkah karena ini? Leluhur dunia fantasi mengangguk. Ya, karena ini. Anda tidak diundang. Ekspresi wajah Murong King Cheng juga berubah. Saudara Suan tidak memiliki takdir dengan dinasti abadi Yuhua. Ini merupakan pukulan fatal bagi seorang makhluk tertinggi muda. Apakah tidak ada jalan lain? Yan Ruyu juga bertanya. Leluhur Safage Wilderness berkata, ya, inilah alasannya mengapa aku memanggilmu ke sini. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda untuk pergi ke dinasti abadi Yuhua. Kedua, saya ingin menyelesaikan masalah Lin Suan yang tidak dapat pergi. Apa itu? Lin Suan juga bertanya. Leluhur Safage Wilderness menatap patung di depannya dan berkata, Pendiri Dao kita berasal dari dinasti abadi Yuhua. Dia memiliki token Yuhua. Di antara para murid generasi selanjutnya, dengan token abadi Yuhua, mereka memiliki satu kesempatan untuk pergi ke dinasti abadi Yuhua untuk memperjuangkan apa yang disebut kesempatan. Hanya ada satu kesempatan, jadi kami memutuskan untuk memberikannya kepadamu. Lin Suan juga terkejut ketika mendengar ini. Hanya ada satu kesempatan di seluruh Dao, tidak peduli berapa puluh ribu tahun telah diwariskan. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Apakah dia akan memberikannya kali ini? Dia tahu betapa beratnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Para leluhur, jangan khawatir. Ketika aku menjadi kaisar agung, aku pasti akan membiarkan Dao berdiri di puncak alam semesta. Kami percaya padamu dan memiliki harapan besar padamu. Keempat leluhur tua itu mengangguk. Kemudian mereka melangkah maju dan membungkuk hormat. Kemudian, mereka membentuk segel dan melepaskan token Yuhua dan memberikannya kepada Lin Suan. Setelah Lin Suan menerimanya, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia pasti tidak akan mengecewakan tuannya. Baiklah, kembalilah dan bersiap. Setahun kemudian, mereka akan menuju dinasti abadi Yuhua di dunia roh sejati. Lin Suan dan dua orang lainnya kembali. Setelah kembali, Murong King Cheng dan Yan Ruyu harus kembali ke keluarga masing-masing. Bagaimanapun, mereka harus membuat beberapa persiapan. Lin Suan mengangguk. Sampai jumpa setahun lagi. Bukan hanya mereka, Sekte Langit, Sekte Bumi, dan Ras Kaisar. Beberapa keluarga dan Sekte Terkemuka juga dipanggil. Para jenius yang cemerlang itu sangat gembira. Setahun kemudian, di dinasti abadi Yuhua, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan misterius ini. Orang-orang seperti Gu Feng dan Kun Peng Xi mengepalkan tangan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan kesempatan ini, maka mereka akan mampu melampaui Lin Suan. Beberapa klan bahkan menerima berita bahwa Lin Suan berasal dari Immortal Burial Ground dan tidak diundang. Banyak orang tertawa gembira. Haha, Lin Suan akan kehilangan kesempatan besar. Mulai sekarang, dia akan diinjak-injak di bawah kaki kita. Banyak di antara mereka yang menjadi puas diri. Ada juga beberapa orang yang khawatir dan bertanya tentang hal itu. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Lin Suan sedang menyendiri. Dia sepenuhnya siap untuk dinasti abadi Yuhua satu tahun kemudian. Hal ini membuat anggota persatuan ilahi menghela napas lega. Huff, mari kita lihat siapa yang akan diinjak-injak kalau begitu. Dinasti 10.000 naga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Selama tahun ini, mereka benar-benar cemas. Awalnya, Pangeran Naga akan mendapatkan slot ini. Jika Pangeran Naga bisa masuk, dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Kaisar Agung. Lagipula, dinasti abadi Yuhua hanya dibuka sekali setiap beberapa ratus ribu tahun. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Namun kini Pangeran Naga telah mati. Siapa yang akan mereka kirim? Bahkan leluhur tua pun tidak dapat memutuskan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memanggil leluhur tua makam naga dan membiarkannya memutuskan. Setengah tahun kemudian, Lord Regentum kembali membawa seorang wanita. Wajah wanita itu pucat, tetapi ekspresinya sangat dingin. Auranya menakutkan. Leluhur tua dinasti sepuluh ribu naga terkejut. Sungguh aura daun naga yang mengerikan. Mereka semua memandang ke arah makam Dewa Naga. Tuan makam naga berkata bahwa dia akan menjadi tuan muda dinasti sepuluh ribu naga di masa depan. Namanya Long Wu. Long Wu. Murid-murid leluhur tua dinasti sepuluh ribu naga mengerut. Namun segera, mereka menyadari bahwa wanita ini memiliki nama yang sama dengan Pangeran Naga. Namun kata-katanya berbeda. Mungkinkah itu sudah ditakdirkan? Dinasti sepuluh ribu naga tentu saja tidak meragukan makam Dewa Naga. Ini adalah penjaga makam yang dipilih secara pribadi oleh Kaisar Naga. Karena itu, mereka buru-buru berkata, Jangan khawatir, Tuan Makam Naga, Long Wu akan menjadi tuan muda kita di masa depan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Makam Naga Dewa mengangguk lalu meninggalkan dinasti sepuluh ribu naga. Long Wu memang tidak mengecewakan dinasti sepuluh ribu naga. Meskipun Long Wu bukan seorang permaisuri, bakatnya sungguh luar biasa. Kalau saja mereka merawatnya dengan sepenuh tenaga, niscaya prestasi yang dicapainya di masa depan tidak akan kalah dengan Pangeran Naga. Mereka semua mengepalkan tangan. Huff, Lin Woody, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Kami juga menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Anda. Sekarang, mereka juga tahu bahwa garis darah Kekaisaran bukanlah yang terkuat. Lin Xuan tidak memiliki garis darah Kekaisaran, tetapi bukankah dia juga menantang surga? Sekarang setelah mereka menemukan Long Wu, mereka juga bisa membesarkannya menjadi Lin Wu di kedua. Terlebih lagi, mereka memutuskan untuk membiarkan Long Wu berpartisipasi dalam dinasti surgawi Yuhua kali ini. Dalam sekejap mata, setahun berlalu, para jenius teratas di bintang Kaisar terkubur dan bahkan dunia lain semuanya menarik nafas dalam-dalam. Mereka semua berangkat, dunia roh sejati, dinasti surgawi Yuhua. Lin Xuan juga berangkat dan bertemu dengan Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Mereka kembali bersama, dunia roh sejati. Setelah kembali, Lin Xuan dipenuhi dengan emosi. Dunia roh sejati telah menjadi semakin misterius dan kuat. Tidak seorang pun berani meremehkan dunia ini. Bahkan dinasti surgawi Yuhua telah muncul di sini. Siapa yang tahu jika ada lebih banyak keberadaan misterius di sini? Pada saat ini, dinasti surgawi Yuhua telah dikenal oleh dunia. Orang-orang di dunia roh sejati juga mengetahuinya. Tidak ada yang berani pergi ke sana dan bertindak kejam. Tempat itu telah menjadi tempat suci. Terlebih lagi, semua orang menemukan bahwa tidak hanya ada satu kota di dinasti surgawi Yuhua. Pada saat ini, tampaknya mereka masih tersegel. Tetapi hanya satu kota saja sudah cukup untuk membuat semua orang berseru kaget. Seberapa mengerikankah dinasti surgawi Yuhua saat itu? Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah eksistensi yang hampir mencapai alam abadi. Orang-orang ini semuanya tiba di luar dinasti surgawi Yuhua. Pada saat yang sama, beberapa tokoh terbang keluar dari dinasti surgawi Yuhua dan membawa orang-orang ini masuk. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, seorang pria berjubah tau telah muncul di depan mereka. Pria itu menatap Yan Ruyu dan Murong King Cheng dan menganggup pelan. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Dia berkata, Sun Kitian tidak datang. Murong King Cheng berkata, kami tidak tahu di mana dia sekarang. Pria berjubah tau itu menyipitkan matanya. Ketika dia melihat Lin Suan, dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Saya Lin Suan. Itu kamu. Lelaki berjubah tau itu memasang ekspresi dingin. Tidak adakah seorang pun yang memberitahumu? Kamu dari makam abadi, kamu tidak bisa datang ke sini. Saya tentu tahu, tapi saya membawa ini bersama saya. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Token surgawi Yuhua. Pupil mata lelaki berjubah tau itu mengerut dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Aku tidak menyangka Dao Song akan memberikan ini kepadamu. Tampaknya mereka akan mempertaruhkan segalanya pada ini. Dia mengangguk sedikit. Karena kamu datang dengan token abadi, tentu saja kamu memiliki kualifikasi. Kalian bertiga, ikuti aku. Dia berbalik dan terbang menuju kota kuno di bawah. Lin Suan dan dua orang lainnya mengikuti dan segera masuk. Mereka menemukan bahwa ada tokoh-tokoh yang terus masuk. Jelas, mereka semua adalah para jenius papan atas. Mereka bertanya-tanya apa yang menanti mereka di dinasti surgawi Yuhua. Lin Suan dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi. 5.223 Kota kuno di bawah ini sangat besar. Setelah Lin Suan dan yang lainnya masuk, mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka bisa merasakan aura yang sangat misterius. Tria misterius itu memimpin jalan dan memperkenalkan situasi kota kuno kepada Lin Suan dan yang lainnya. Ternyata kota kuno ini hanya sebagian dari dinasti abadi Yuhua. Sebagian besar masih disegel. Bahkan di kota kuno ini, ada banyak vaksi di dalamnya. Semua ini diwariskan dari dinasti abadi Yuhua. Namun, setelah jutaan tahun berevolusi, mereka berubah menjadi banyak vaksi. Vaksi-vaksi ini disebut sebagai fondasi abadi. Misalnya, kali ini, pria misterius itu membawa Lin Suan dan yang lainnya ke yayasan abadi bintang 9. Selain itu, ada juga yayasan abadi lainnya yang mengirim orang untuk mengundang para tokoh terkemuka dunia. Yayasan abadi bintang 9 juga memiliki aura yang luar biasa. Setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka menemukan ada sembilan sinar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi. Ada aura bintang yang misterius dan formasi susunan yang mengerikan di atasnya. Dan di atasnya, ada istana dan rumah besar yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah yayasan abadi bintang 9. Semua orang, silakan masuk. Pria misterius itu mengundang semua orang masuk. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak penjaga dan orang-orang kuat. Orang-orang itu pun segera membungkuk. Mata Lin Suan berbinar. Ia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang itu semuanya mengenakan jubah tau kuno. Dia terkejut. Dinasti abadi Yuhua seperti dunia. Meskipun segelnya tersembunyi, namun tetap diwariskan. Pasti ada banyak ahli dan orang hebat di sini. Kemunculan mereka kali ini mungkin akan mengejutkan dunia. Ada sebuah danau di depan dan sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau di tengah danau. Di pulau itu, ada pavilion dan teras. Tempat itu seperti surga di bumi. Lin Suan dan yang lainnya naik ke atas dan mendapati bahwa anggur dan makanan lezat telah diletakkan di sana. Beberapa dari kalian bisa beristirahat sejenak. Aku akan pergi dan mengundang putri bintang 9. Pria misterius itu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Kali ini ada pula beberapa tokoh yang datang bersamanya. Berjalan di depan adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berbintang. Wajahnya sangat cantik, seperti Dewi Galaksi. Di sampingnya, ada tiga sosok yang mengikuti di belakangnya, seolah-olah mereka adalah pelayan perang, tidak bersuara. Namun, Lin Suan dapat merasakan bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan yang menakutkan. Pria berjubah Tao juga datang. Dia mengikuti di samping mereka dan berkata kepada Lin Suan dan yang lainnya. Ini adalah putri dari yayasan abadi bintang 9 kami. Salam, putri bintang 9. Lin Suan dan yang lainnya berdiri dan menyambutnya. Mata indah putri 9 bintang tampak mengandung kekuatan misterius, seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip, muncul dan menghilang. Dia menatap Lin Suan dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama mendengar tentang kalian bertiga. Sekarang setelah aku bertemu kalian, kalian memang luar biasa. Sang putri terlalu sopan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Mereka duduk dan mulai berbasa-basi, terutama untuk saling mengenal. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan berasal dari makam abadi, mereka juga tercengang. Putri bintang 9 juga terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki identitas seperti itu. Pada saat ini, seorang pria berbaju perang yang berdiri di belakang berkata, Jangan khawatir. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang putri bintang 9, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari permaisuri manapun. Faktanya, bahkan lebih kuat dari itu. Saat mereka mengatakan ini, mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun mereka hidup menyendiri dan tidak keluar untuk bersaing dengan para jenius di dunia luar. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari dinasti abadi Yuhua. Kemampuan ilahi dan keterampilan pamungkas yang mereka pelajari tidak kalah dengan ras raja sama sekali. Malah, mereka merasa lebih kuat daripada ras raja. Oleh karena itu, ketika menghadapi para jenius di luar, mereka secara alami memiliki niat untuk bersaing. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan berasal dari makam abadi, mereka semua mengerutkan kening. Daozong benar-benar memberikan satu-satunya kesempatan mereka kepada seseorang dari makam abadi. Ini terlalu kekanak-kanakan. Bukankah mereka menaruh platform abadi bintang sembilan di mata mereka? Jangan bersikap kasar. Putri bintang sembilan berteriak dengan suara rendah. Baru pada saat itulah pria berbaju besi itu terdiam. Putri bintang sembilan memandang Lin Suan. Tuan muda, mohon maafkan mereka. Orang-orang ini jarang berinteraksi dengan orang-orang dari dunia luar. Karena itu, mereka sedikit sombong. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli. Putri bintang sembilan masih sangat menghargai Lin Suan. Dia juga telah mengumpulkan beberapa informasi tentang Lin Suan. Mampu membunuh pangeran naga dan bahkan bertarung melawan pengadilan sepuluh ribu naga begitu lama, sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya pihak lain. Yang lebih penting, sungguh tidak terbayangkan bahwa seseorang dari makam abadi dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Pihak lain pasti mempunyai rahasia yang tidak diketahui siapapun. Orang seperti itu pasti kuat. Dan kali ini, platform abadi dari dinasti abadi Yuhua mengundang para jenius dari dunia luar. Selain memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pertemuan yang menguntungkan, yang lebih penting, itu untuk diri mereka sendiri. Sebab hanya dengan menemukan para jenius dari dunia luar dan bekerja sama dengan mereka, mereka dapat memasuki tempat itu dan memperoleh pertemuan yang menguntungkan. Lin Suan mungkin menjadi penolong yang kuat saat itu. Setelah duduk setengah hari dan berbicara, putri bintang sembilan pergi. Sebelum pergi, dia memerintahkan bawahannya untuk memperlakukan Lin Suan dan yang lainnya dengan baik dan tidak mengabaikan mereka. Zixing, kamu akan bertanggung jawab atas Lin Gongzi dan yang lainnya. Pria berjubah Tao itu berkata, Jangan khawatir, saudari. Pria berjubah Tao ini bernama Zixing. Karena ia memanggil putri bintang sembilan, ia pasti memiliki identitas yang luar biasa. Dia seharusnya menjadi tuan muda atau tuan muda. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya beristirahat selama dua hari. Nyonya bintang ungu datang dan membawa mereka berkeliling platform abadi untuk melihat pemandangan. Kemudian, Lin Suan bertanya apakah dia bisa keluar dan melihatnya. Dia juga sangat penasaran dengan dinasti abadi Yuhua, jadi dia bersiap untuk keluar dan melihatnya. Tentu saja. Zixing membawa Lin Suan dan yang lainnya keluar dari platform abadi bintang sembilan dan berjalan keluar. Kota kuno ini disebut kota kuno Yuhua. Mampu membuka segel berarti kota ini luar biasa di dinasti abadi Yuhua. Lin Suan dan yang lainnya bisa merasakan aura misterius. Aura ini sangat membantu mereka memahami Tao Agung. Jika mereka bisa tinggal di sini sepanjang tahun, seberapa mengerikankah pemahaman mereka tentang Tao Besar? Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya orang-orang di immortal platform. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga bertanya tentang beberapa legenda dinasti abadi Yuhua. Zixing menjelaskan kepada mereka, yang mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Saat itu, dinasti abadi Yuhua adalah eksistensi yang mengerikan. Kedengarannya bahkan lebih kuat dari ras raja. Ada pohon kuno di depan yang sudah ada sejak lama. Apakah Anda ingin pergi ke sana untuk memahaminya? Kata Zixing. Mata Lin Suan dan yang lainnya berbinar. Terima kasih. Mereka berjalan menuju pohon tua itu. Pohon tua itu tidak tinggi, hanya beberapa meter. Batangnya sangat kering. Namun, ia membawa aura misterius. Menurut Zixing, banyak ahli pernah memahami Dao Agung di sini. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya kemasan. Dia melihat pola misterius pada pohon kuno yang memancarkan aura misterius. Setelah merasakannya dengan seksama, sungguh luar biasa. Tampaknya dia bisa datang ke sini untuk memahami lebih banyak lagi di masa mendatang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Apakah ada yang datang lebih dulu? Sungguh mengejutkan. Ketika Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka menoleh dengan ekspresi bingung. Siapa itu? Zixing terkejut. Itu kamu. 5.224. Kakak Chen Mu, kamu di sini juga. Nyonya bintang ungu menyapa. Jelas, dia mengenal pihak lain. Sekelompok orang berjalan mendekat. Di antara mereka, ada seorang pria yang mengenakan baju perang astral. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Dia adalah Chen Mu. Ada sekelompok orang di sampingnya. Mereka semua mengenakan jubah panjang. Mereka bahkan mengenakan jubah di kepala mereka. Tubuh mereka tersembunyi dalam kegelapan. Orang-orang ini memancarkan aura dingin. Itu membuat orang merasa tidak nyaman. Siapa mereka? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya bintang ungu berkata, Lin Gongzi, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak Chen Mu. Dia juga seorang jenius dengan fondasi abadi bintang sembilan. Setelah itu, Nyonya bintang ungu memperkenalkan Lin Suan dan dua orang lainnya kepada Chen Mu. Setelah Chen Mu mendengar ini, dia terkejut. Mereka semua adalah tokoh tingkat kaisar. Pada saat ini, salah satu orang berjubah panjang berdiri dan berkata, Kamu itu Lin Suan, Lin Woody. Jelaslah mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Benar sekali. Lin Suan mengangguk. Chen Mu tersenyum dan berkata, Lin Gongzi, mereka adalah para ahli dari klan ular langit. Mereka adalah tamu yang aku undang. Klan ular langit. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang klan ini sebelumnya. Mereka pastilah orang-orang dari benua lain di bintang kaisar terkubur. Atau mungkin mereka datang dari dunia lain. Namun, diundang ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa klan ini luar biasa. Lin Suan mengangguk sebagai salam. Namun, anggota klan ular langit tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata, Saya mendengar bahwa Lin Gongzi menentang dinasti sepuluh ribu naga dan bahkan membunuh pangeran naga. Saya ingin melihat seberapa kuat Lin Gongzi. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Namun, wajahnya tidak terlihat jelas karena dia ditutupi jubah hitam. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Kau ingin melawanku? Benar sekali. Ku dengar Lin Gongzi juga berasal dari ras naga dan tahu cara menggunakan banyak kemampuan hebat dari ras naga. Saya tentu ingin mengalaminya. Cahaya dingin bersinar di mata wanita itu. Meskipun klan ular langit bukan bagian dari klan naga, mereka merupakan salah satu klan purba yang mampu bersaing dengan klan naga. Sekarang mereka bertemu dengan ahli seperti Lin Suan, mereka tentu ingin bersaing. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Lin Suan mengingatkan. Tinju dan tendangan tidak punya mata. Nak, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau bisa melawan dinasti sepuluh ribu naga, kau bisa meremehkan dunia? Klan ular surgawiku tidak lebih lemah dari klan naga. Seorang pria berjubah lain berdiri dan berteriak dengan dingin. Terlebih lagi, orang yang melakukannya adalah putri dari klan ular surgawi kita. Anda harus terlebih dahulu berpikir apakah anda mampu menahannya atau tidak. Ah, benarkah? Kalau begitu, saya harus mengalaminya sendiri. Tiga gerakan. Lin Suan mengangguk. Wanita tadi berjalan mendekat. Suaranya terdengar. Namaku Kai Lingyi. Tuan, berhati-hatilah. Tepat saat dia selesai bicara, sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan Lin Suan dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dua lengan muncul dari balik jubah hitam itu. Lengan-lengan itu berwarna putih luar biasa, seperti batu giyok yang berharga. Sungguh menakjubkan hanya dengan melihatnya. Kedua lengan ini dengan mudah melilit tubuh Lin Suan seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua ular roh. Mereka langsung mulai mencekik satu sama lain. Tubuh Lin Suan bergetar, dan pupil matanya menyusut. Orang ini tidak biasa. Dia mendengus dingin, dan sembilan api ilahi yang di tubuhnya meletus, melahap segalanya. Suara nyaring terdengar saat api suci bertabrakan dengan lengan batu giyok putih, menghasilkan suara yang mengguncang langit. Kedua lengannya tidak terluka. Meskipun terguncang, lengannya tidak rusak. Kai Lingyi dengan cepat menghindar dan kemudian mundur ke belakang. Dia tersenyum. Tubuh Dewa Sembilan Yang, memang benar, seperti yang dikatakan legenda, sangat maskulin. Lin Suan juga terkejut. Dengan kekuatan apinya, bahkan seorang sage agung tidak akan mampu menahannya. Namun, pihak lain tidak terluka. Wanita ini bukan wanita biasa. Dia jelas seorang wanita muda yang kuat. Tampaknya dia telah meremehkannya sebelumnya. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya menyerang dengan santai. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan tak kenal takut. Kai Lingyi tersenyum lembut. Tiba-tiba, seberkas cahaya misterius muncul di matanya saat dia menyerang Lin Suan. Bahkan ekspresi Zixing pun berubah. Dia merasakan tekanan yang tak terduga dari serangan jiwa itu. Lin Suan tentu saja merasakannya juga. Dia mendengus dan matanya berkedip. Namun, pada saat ini, Kai Lingyi telah tiba di belakangnya. Kabut warna-warni memenuhi tangannya dan menyelimuti Lin Suan. Ini adalah sejenis racun. Jika seorang sage agung diracuni, mereka pasti akan mati. Huff! Lin Suan mendengus. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan dan menangkis serangan jiwa lawannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya. Pedang ini menyapu langit dan bumi, membelah kabut warna-warni. Bahkan Kai Lingyi pun tertimpa musibah. Itu membagi Kai Lingyi menjadi dua bagian. Apakah dia menang? Murong King Cheng sangat gembira. Namun, dia segera mengerutkan kening. Ekspresi Lin Suan juga serius. Kai Lingyi yang terbelah menjadi dua perlahan menghilang. Kemudian, sepotong kulit ular jatuh ke tanah. Tuan muda, ilmu pedang yang hebat. Saya sudah mengalaminya. Kai Lingyi muncul di kejauhan lagi. Tiga gerakan telah berlalu. Mari kita rasakan di masa mendatang. Setelah itu, dia mengenakan jubahnya lagi. Tuan muda Chenmu, ayo berangkat. Chenmu mengangguk. Semuanya, silakan. Dia siap berangkat bersama klan ular surgawi. Namun, sebelum dia pergi, dia masih menatap Lin Suan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Zixing. Aula bintang jatuh telah dibuka. Kamu bisa membawa beberapa orang jenius ke sana untuk mencoba. Dengan itu, mereka pergi. Melihat punggung orang-orang ini, Murong Kingcheng berjalan mendekat dan berkata. Wanita itu tidak biasa. Yan Ruiu juga sedikit mengernyit. Teknik gerakannya sangat aneh, dan dia menggunakan kekuatan yang lembut. Dia juga memiliki teknik mata yang kuat dan bisa menggunakan racun. Dia memang lawan yang menakutkan. Dia jelas memiliki kekuatan tempur seorang kaisar. Menarik. Lin Suan tersenyum. Hanya ini yang bisa membuat darahnya mendidih. Dia berharap orang-orang yang memasuki dinasti surgawi Yuhua kali ini akan memberinya kejutan. Dia tidak ingin punya lawan di jalan kaisar. Pada saat ini, Murong Kingcheng bertanya. Apa itu Aula Bintang Jatuh? Ini adalah tempat ajaib di kota kuno. Tempat ini memiliki Dao Agung yang agung. Namun, pintu itu hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu. Mereka tidak menyangka pintu itu akan dibuka pada waktu ini. Mungkin karena terlalu banyak orang jenius. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Jika Anda dapat memasuki Aula Bintang Jatuh, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk memahami Dao Agung. Mungkin ada kesempatan lain. Tentu saja, mereka harus pergi. Lin Suan dan yang lainnya mengangguk. Selanjutnya, mereka menuju ke Aula Bintang Jatuh. Di sisi lain, Kai Lingyi dan yang lainnya juga pergi. Mereka juga menuju ke Aula Bintang Jatuh. Ekspresi Kai Lingyi juga sangat serius. Lin Woody ini memang luar biasa. Jika aku bertarung melawannya, kemungkinan besar peluangku menang hanya 50%. Para jenius lainnya dari klan ular surgawi berseru kaget. Tidak mungkin, putri, apakah dia benar-benar sekuat itu? Benar juga, menurutku tidak apa-apa. Bukankah kalian berakhir seri setelah tiga gerakan? Mungkin dia diracuni. Namun, Kai Lingyi menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkannya, dia sangat menakutkan. Segala macam teknik pamungkasnya sangat mengerikan. Namun, jika saya tidak menggunakan senjata ekstrim, saya benar-benar ingin bersaing dengannya. Mata Kai Lingyi berbinar. 5.225 Ola bintang jatuh adalah tempat ajaib di kota kuno Yuhua. Ada bintang-bintang dao besar yang berputar di sekitarnya, seolah-olah berada di bima sakti. Itu sangat misterius. Ada banyak orang berkumpul di sekitar Falling Star Hall. Mereka semua menunggu. Beberapa di antara mereka berkumpul untuk berbincang, sementara yang lainnya bersikap bermusuhan. Mereka semua jenius, tak satu pun dari mereka yang lemah. Jelaslah bahwa dinasti Surgawi Yuhua telah mengumpulkan para ahli terbaik dari seluruh alam semesta. Lin Suan juga memperhatikan beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya, klan dan sekte yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Bahkan orang-orang dari Purple Mansion ada di sini. Lin Suan bertemu Qin Sianer di Purple Mansion. Qin Sianer sangat khawatir. Ketika dia melihat Lin Suan, matanya berkedip. Lin Suan terkejut. Dia tidak mendekat, tetapi malah berbicara. Kenapa? Kamu khawatir padaku? Jangan khawatir, Purple Mansion tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Qin Sianer berkata, Aku tahu kamu baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa kukatakan kepadamu. Apa itu? Lin Suan terkejut. Apakah Purple Mansion sedang memikirkan cara untuk menghadapiku lagi? Qin Sianer berkata, Mungkin. Biar ku beritahu sesuatu. Jangan gelisah. Lin Suan bahkan lebih penasaran. Qin Sianer berkata bahwa Sen Jingkyu berada di rumah ungu. Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengerut, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Hal ini menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya mati rasa. Banyak dari mereka menoleh untuk melihat. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu yang berada di samping juga terkejut. Mereka pun buru-buru bertanya. Saudara Suan, ada apa? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuhnya. Dia terus mengirimkan suaranya. Apa yang terjadi? Sialan? Apakah Purple Mansion tidak ingin hidup lagi? Mereka berani menangkap Ki-Wer. Apakah ini ancaman? Qin Sianer menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang kuketahui, bukan Purple Mansion yang melakukannya. Sen Jingkyu lah yang berinisiatif datang ke Purple Mansion. Apa? Lin Suan bahkan lebih terkejut. Ki-Wer pergi sendiri. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia dikendalikan oleh ilusi? Sepertinya tidak. Purple Mansion juga terkejut. Tidak lama setelah itu, Sen Jingkyu diumumkan sebagai penerus ke-10. Statusnya bahkan lebih tinggi dari kita, sembilan penerus agung. Statusnya bahkan lebih tinggi dari para tetua. Aku menduga ada sesuatu yang dia butuhkan, dan itu ada di Istana Ungu miliknya. Mungkin itulah sebabnya dia membuat keputusan seperti itu. Lalu, apakah dia ada di sini sekarang? Lin Suan ingin menemukan Sen Jingkyu dan bertanya padanya tentang hal itu. Qin Sianer berkata, Saya tidak yakin. Kami tidak tahu apapun tentang keberadaannya. Penguasa Istana Ungu yang bertanggung jawab atas hal itu. Namun, saya yakin bahwa dengan kesempatan besar seperti itu di dinasti abadi Yuhua, dia pasti akan datang. Saya mengerti. Bantu saya mencari informasi lebih lanjut. Kata Lin Suan. Qin Sianer mengangguk. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Ku rasa Sen Jingkyu tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Namun Anda harus berhati-hati, Zifu tidak akan membiarkan Anda lolos. Ekspresi Lin Suan tampak serius. Dia tidak menyangka berita tentang Sen Jingkyu akan berhubungan dengan rumah ungu. Mengapa Kyuer ingin pergi ke rumah ungu? Mungkinkah benar-benar ada sesuatu di Zifu? Dia teringat pusaran emas yang muncul di belakang Sen Jingkyu. Ada sosok samar di dalamnya. Lin Suan merasa aneh sebelumnya. Namun, ketika dia mengolah kitab pemanggilan iblis dan memadatkan bayangan iblis, Lin Suan menduga bahwa Sen Jingkyu pasti tengah mengembangkan teknik yang sangat kuat, mirip dengan kitab pemanggilan iblis. Dia tidak tahu apakah itu berkat atau kutukan. Namun, kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Dia harus lebih memperhatikan berita pihak lain. Semua orang di sekitar menoleh ke arah Lin Suan. Siapakah orang ini? Dia benar-benar melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Benar, dia terlalu sombong. Siapa yang ingin dia serang? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Beberapa orang mendengus dingin. Mereka sangat tidak puas dengan Lin Suan. Namun, ada pula yang berkata, pelankan suaramu. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Lin Woody. Apakah kamu berani menyerangnya? Apa? Itu sebenarnya dia. Dia adalah Lin Woody. Banyak sekali orang yang berseru. Nama Lin Woody bagaikan guntur di telinga mereka. Meskipun tidak semua orang pernah melihatnya sebelumnya, mereka merasa seperti pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Ini adalah eksistensi yang membunuh pangeran naga, berperang melawan istana 10 ribu naga, dan berperang melawan senjata-senjata ekstrim. Dia adalah Raja Mahkota, seorang makhluk agung muda. Setiap tindakan pihak lain cukup untuk mengejutkan dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lainnya ternyata lebih muda dari yang mereka bayangkan. Banyak orang yang ketakutan. Mereka tidak lagi merasakan ketidakpuasan seperti sebelumnya. Lagi pula, orang seperti itu memenuhi syarat untuk melepaskan niat membunuh di sini. Tentu saja, beberapa orang mendengus dingin. Ekspresi mereka sangat dingin. Beberapa bahkan melepaskan aura mereka untuk bersaing dengan Lin Suan. Mereka yang datang ke sini semuanya siap menjadi kaisar agung dan bertarung melawan dunia sendirian. Bahkan jika mereka bertemu Lin Woody, mereka berani melawannya. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dan melanda dunia. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan pupil mata Lin Suan mengecil. Dia menoleh dan cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya, membentuk ilusi matahari yang menyapu langit dan bumi. Ada musuh yang besar, dan musuh yang tak tertandingi. Pihak lain memberinya ancaman mematikan. Siapa itu? Yang lain bahkan lebih terkejut. Ya Tuhan, mungkinkah ada yang ingin menyerang Lin Woody? Itu pasti seorang tirk atau seseorang yang setingkat. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah sosok berdiri. Sosok ini memancarkan aura samar. Dia sangat misterius, seolah-olah dia adalah dewa. Kekuatan yang turun dari tubuhnya dengan mudah menghancurkan kekosongan. Aura yang mengerikan. Apa itu? Beberapa orang ketakutan. Beberapa ahli juga berseru. Itu adalah aura kekacauan. Itu adalah aura kekacauan yang mengerikan. Ya ampun, mungkinkah dia memiliki fisik caotik yang legendaris? Ketika kata-kata itu diucapkan, yang lainnya juga terkejut. Bukan, itu adalah caotik fisik. Itu adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Tidak lebih lemah dari fisik ilahi sembilan yang. Bahkan ia membawa kekuatan yang tak tertandingi. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan kekacauan adalah kekuatan untuk memisahkan langit dan bumi. Sekarang setelah caotik fisik muncul, dunia benar-benar menjadi ajang persaingan yang hebat. Orang ini pastilah seorang tirk, seorang raksasa muda. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bahkan yang ruyu, murong kinceng, dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya, beberapa tirk muncul satu demi satu. Siapa yang mengira bahwa fisik legendaris seperti itu akan muncul sekarang? Mereka bertanya-tanya karakter mengerikan apa lagi yang akan muncul selanjutnya. Ada juga orang yang berjalan kaki dari Valen Star Hall. Ola Bintang Jatuh merupakan bagian dari platform abadi Bintang Jatuh. Beberapa ahli yang keluar semuanya berasal dari platform abadi Bintang Jatuh. Mereka menatap caotik fisik dengan kaget. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Muda? Mereka telah mendengar nama Lin Suan, tetapi mereka tidak tahu siapakah caotik fisik ini. Bahkan Lin Suan sangat penasaran. Adapun yang lainnya, semua tatapan mereka tertuju pada caotik fisik. Pria yang dikelilingi oleh sosok samar itu berkata dengan suara yang dalam. Namaku Huntian. Fisik kacau, Huntian. Semua orang sangat mengingat nama ini di hati mereka. Ini benar-benar seorang ahli yang sangat menakutkan. Dia bisa dikatakan sebagai musuh yang tak tertandingi di hati banyak orang. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkannya. 5226 Ternyata itu adalah Tuan Muda Huntian. Orang-orang dari Starfall Immortal Platform tersenyum dan membungkuh. Orang seperti itu bisa menyapu semuanya, jadi wajar saja mereka tidak berani lalai. Meskipun orang ini bukan seorang tirk, dia memiliki fisik yang super kuat. Mereka tidak tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Lin Woody. Lin Woody memiliki tubuh ilahi sembilan yang, dan tubuh kekacauan jelas tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang. Namun, Lin Woody tampaknya memiliki teknik hebat lainnya. Dia adalah seseorang yang menguasai teknik pamungkas tirk. Seruan terdengar satu demi satu. Mereka merasa bahwa sangat mungkin Lin Suan akan menjadi yang terkuat dalam bentrokan antara keduanya. Huntian, yang berada di depan Lin Suan, menoleh. Tatapannya berubah menjadi cahaya yang kacau saat dia menatap Lin Suan, menyebabkan kekosongan di sekitar Lin Suan terus-menerus hancur. Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga menghadapi musuh besar. Keduanya mendengus dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan banyak orang berseru. Kedua orang ini juga luar biasa. Mereka jelas berada di level tirk. Mereka seharusnya menjadi penerus legendaris Azure Tirk dan Jadele. Teriakan terkejut kembali terdengar. Kedua orang ini juga merupakan tokoh legendaris. Siapa yang mengira mereka juga akan datang? Lin Woody benar-benar beruntung. Banyak orang memandangnya dengan iri. Lin Suan mengerutkan kening. Dia mendengus dingin dan melepaskan cahaya yang bahkan lebih menakutkan. Ilusi matahari menyapu langit, menahan aura kacau pihak lain. Anda ingin bersaing dengan saya? Tanyanya dengan dingin. Tubuh Dewa Sembilan yang tidak buruk. Aku tidak menyangka kamu bisa mengolahnya sampai tingkat seperti itu. Huntian mengangguk sedikit. Namun, saya tidak suka gelar Anda. Siapa di dunia ini yang berani menyebut diri mereka tak terkalahkan? Anda terlalu sombong. Sejujurnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi gempar. Mereka semua tercengang. Apa? Apakah mereka salah dengar? Lin Woody tidak memenuhi syarat. Lucu sekali. Kekuatan Lin Woody sangat mengerikan. Dia adalah Raja Mahkota. Seorang makhluk agung muda. Dia telah membunuh seorang tirk. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Huntian ini terlalu sombong. Benar sekali. Apakah dia tahu seberapa kuat Lin Woody? Awalnya, kupikir chaos bodi sangat kuat. Sekarang setelah kulihat betapa sombongnya dia, aku merasa dia mungkin akan mati lebih awal. Orang-orang di sekitarnya sangat menyadari akibat jika menentang Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Tidak memenuhi syarat. Dia mendengus dingin, dan kena matahari pun melesat keluar, menghancurkan langit dan bumi. Semua orang merasakan kekuatan mengerikan menari di udara, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka merasakan seolah-olah tubuh mereka akan terbakar. Huntian mendengus dingin. Aura primal chaos di tubuhnya mengembun menjadi kuali primal chaos untuk menahan enam matahari. Suara gemuruh langit terdengar. Retakan tak berujung terbentuk. Keduanya seimbang. Kamu juga tidak sehebat itu. Paling-paling, kamu setara dengan fisik Dewa Sembilan Yang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kamu bukan lawannya. Seseorang di kerumunan mendengus. Ada banyak orang yang mendukung Lin Suan. Huntian tertawa. Bagaimana semut sepertimu bisa tahu seberapa kuatnya aku? Apa katamu? Banyak orang jenius di kerumunan itu yang berdiri. Mereka sangat marah. Beranikah kau menyebut kami semut? Di antara mereka yang bisa datang ke sini, siapa yang lemah? Namun, Huntian menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan arogan. Orang yang berdiri di depanmu saat ini hanyalah inkarnasiku. Menurutmu siapa yang semut? Apa? Mustahil. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Ini adalah sebuah inkarnasi. Mereka tidak berani mempercayainya. Bahkan pupil mata Lin Suan pun mengecil. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Itu adalah sepasang mata dewa surgawi. Dia memandang langit dan bumi. Setiap orang, mereka dapat merasakan tekanan jiwa mereka. Aura fisik caotik. Gunung itu juga terus-menerus meletus. Lin Suan menarik kembali pandangannya, dan wajahnya menjadi dingin. Itu benar-benar inkarnasi. Dia benar-benar terlalu terkejut. Fisik caotik ini sungguh luar biasa. Kata Huntian, aku tidak menyangka penglihatanmu begitu bagus. Benar, aku adalah inkarnasi. Karena tubuh asliku terlalu kuat. Ketika tubuh asliku muncul, tak seorang pun dari kalian yang sebanding denganku. Bahkan para pangeran itu pun tidak sebanding denganku. Jadi, agar anda tidak merasa putus asa, saya mengirimkan inkarnasi. Namun, inkarnasiku sudah setara dengan kalian, para raksasa muda. Kalau kalian bukan semut, lalu kalian apa? Banyak orang tercengang. Para jenius muda ini tercengang. Para jenius dari ras gagak emas, penerus ras rumah ungu, para ahli dari ras Raja Wali Langit, dan para jenius dari ras takdir semuanya ketakutan. Sejak kapan ada ahli seperti itu? Para tetua dan pakar Starfall Immortal Platform juga terkejut. Mereka menatap Huntian dengan kaget. Mungkinkah tuan muda itu? Mereka memikirkan suatu kemungkinan. Huntian berkata dengan bangga. Aku adalah Raja Mahkota Ganda. Apa? Raja Mahkota Ganda? Semua orang tercengang. Lin Suan juga terkejut. Dia dinobatkan sebagai Raja Mahkota Tunggal. Bukan hanya dia saja, Pangeran Naga dan Kun Pengzi juga merupakan raja dari Raja Satu Mahkota. Namun mereka tahu bahwa Raja Mahkota Tunggal bukanlah akhir. Masih ada Raja Mahkota Ganda dan Raja Mahkota Tiga. Tetapi hal-hal tersebut tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Mahkota Ganda akan muncul sekarang. Semua orang menjadi gila, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Raja Mahkota Ganda, bukankah itu di atas Lin Woody dan Kun Pengzi? Dia bahkan lebih menakutkan dari para pangeran. Dari mana asalnya, mengapa mereka tidak pernah mendengar tentangnya? Benar saja, mereka belum pernah mendengar tentang Raja Mahkota Ganda. Lin Suan awalnya tidak mempercayainya, tetapi ketika dia menyadari bahwa pihak lain benar-benar hanya inkarnasi, ekspresinya menjadi sangat serius. Tampaknya segala sesuatunya jauh lebih menarik daripada yang dibayangkannya. Raja Mahkota Ganda, saya tak sabar untuk berkompetisi dengan Anda. Aura yang sangat mengerikan meletus dari mata Lin Suan. Pedang kidi tubuhnya membubung ke langit seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Pedang. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Mahkota Ganda? Sudah bertahun-tahun sejak dia dinobatkan sebagai Raja. Dia yang sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia dinobatkan sebagai Raja. Dia masih tidak takut. Faktanya, Lin Suan merasa bahwa dirinya juga memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk menantang Raja Mahkota Ganda. Oleh karena itu, saat menghadapi tubuh caotik yang kuat, Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Sebaliknya, Hun Tian sangat arogan. Ia tersenyum dan berkata, jika kau ingin menantang tubuh utamaku, itu tergantung pada kinerjamu. Setelah mengatakan itu, dia duduk di sana. Kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Jangan khawatir, tidak akan memakan waktu lama. Lin Suan mendengus dingin. Dia sangat percaya diri. Jadi bagaimana jika dia menghadapi Raja Mahkota Ganda? Pedangnya cukup untuk memotong segalanya. Ayo pergi. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Yan Ruyu menemukan tempat, duduk bersilah, dan menunggu. Selanjutnya, lebih banyak ahli pun datang. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit. Semua orang merasa bahwa garis keturunan mereka akan membeku. Sungguh garis keturunan yang mengerikan. Itu adalah Pangeran Kekaisaran. Mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu pastilah Pangeran Kekaisaran. Tidak ada yang bisa memiliki garis keturunan yang lebih kuat daripada Pangeran Kekaisaran. Ini adalah konsensus semua orang. Benar saja, mereka melihat Yin Dan yang muncul di antara langit dan bumi, mengembun menjadi sosok seperti Dewa Iblis. Itu Kun Peng Zi. Banyak orang berseru. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Apakah Pangeran Kekaisaran juga ada di sini? Kun Peng Zi juga telah menjadi orang suci tertinggi. Aura di tubuhnya sedalam laut. Dia melangkah mendekat dan memandang semua orang. 5.227 Banyak orang di kerumunan itu menatap ke arah pihak lain. Hukum Yin Dan yang di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Kun Peng Zi juga melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia menemukan beberapa sosok yang menakutkan. Salah satu di antara mereka benar-benar memiliki aura kekacauan, yang mengejutkannya. Namun, tak lama kemudian, dia tidak menyadarinya. Dia memperhatikan Lin Suan. Lin Woody. Tatapannya berubah menjadi pedang tajam saat dia menatap Lin Suan. Anda di sini. Lin Suan juga tersenyum dan mengangguk. Kun Peng Zi pun mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan ke samping dan duduk bersila untuk menunggu. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Lin Suan, Lin Suan adalah orang pertama yang berhasil menerobos. Hal itu memberinya tekanan. Dia bersumpah bahwa setelah dia menerobos ke alam Sagi Agung, dia akan bertarung dengan Lin Suan. Tetapi sekarang, meskipun dia telah berhasil maju, dia masih berada di tingkatan yang sama dengan Lin Suan. Tetapi dia tidak bertindak karena dia tidak percaya diri. Selanjutnya, banyak jenius bermunculan, seperti wanita naga api dan yang lainnya. Di antara mereka, ada sosok yang datang sendirian. Tidak ada cahaya di tubuhnya. Dia mengenakan jubah panjang dan berjalan santai. Ada senyum di sudut mulutnya. Namun hal itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Siapa orang ini? Banyak orang yang bingung. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenalnya. Dia sangat asing. Dia tidak memiliki aura yang menakutkan. Apakah dia memenuhi syarat untuk datang ke sini? Banyak orang berseru. Orang-orang dari Purple Mansion sedikit mengernyit. Kinsianer dan yang lainnya berseru. Yao Guang, dia benar-benar datang juga. Ekspresi orang-orang itu tampak sedikit ketakutan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia menatap Yao Guang. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Meskipun pihak lawannya tidak terkenal dan bahkan belum menunjukkan kekuatan apapun, Lin Suan merasakan adanya potensi bahaya. Karena pihak lain mengolah teknik melahap langit iblis. Teknik ini diciptakan oleh Kaisar Agung Pemakan Langit. Teknik ini dapat melahap garis keturunan dan kekuatan ahli jenius lainnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam telah dimangsa orang ini. Dia tidak tahu seberapa jauh pihak lainnya telah mencapainya. Namun, ada satu hal yang pasti, yaitu pihak lain telah mengumpulkan cukup kekuatan. Kalau tidak, dia tidak akan berani keluar dari Yao Guang. Seni melahap langit iblis terlalu mengerikan. Begitu terungkap ke orang lain, dia akan diburu oleh banyak ahli. Karena setiap keluarga punya ancaman. Sekarang pihak lain sudah tampil terbuka, itu berarti dia sudah memiliki kualifikasi untuk melawan dunia. Wajah Lin Suan dingin saat dia memperingatkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu di sampingnya. Hati-hati, dia sedang berlatih keterampilan melahap surga iblis. Jangan biarkan dia mengarahkan pandangannya padamu. Murong King Cheng dan Ye Zichen juga tercengang. Seni iblis pemakan surga. Yan Ruyu mengerutkan kening. Sebenarnya ini adalah teknik kultivasi semacam ini. Orang ini seharusnya sudah mengolahnya hingga tingkat tertentu. Suara-suara kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tak satupun dari mereka tahu siapa kultifator alam cahaya yang mengguncang. Namun, cahaya hitam muncul dari mata Yao Guang. Dia mulai melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia mendesah. Sebagian besar isinya sampah, tetapi ada beberapa yang menarik perhatiannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi marah. Sampah. Mayoritas dari mereka. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka dipandang rendah? Nak, siapakah kamu? Kamu mau mati? Apakah kamu pikir kamu begitu angkuh dan berkuasa? Mereka yang berani mengatakan ini sebelumnya sudah mati, kecuali Anda juga seorang juara mahkota ganda. Banyak orang berdiri. Aura mereka sedalam lautan. Bahkan seorang bijak agung mungkin tidak mampu menahannya. Namun, beberapa pusaran muncul di tubuh light saking rilem dan menelan aura. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Mereka memang sampah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapakah orang ini? Meskipun dia sombong, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, dia tidak takut sama sekali. Alam cahaya yang mengguncang sama sekali tidak mempedulikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia menatap beberapa sosok. Dia menatap Kun Pengzi dan tersenyum. Aku menantikan Imperial Blutlin. Kun Pengzi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengenal pihak lain, tatapan pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia adalah mangsa yang telah menjadi sasaran binatang iblis yang mengerikan. Dia mendengus dingin, dan aura yin yang di tubuhnya meletus untuk melawan. Light saking rilem menarik kembali pandangannya lalu menatap Lin Xuan, Murong Qing Cheng, dan Yan Ruyu. Dia menyeringai. Meski tidak mengatakan apapun, ada sedikit rasa dingin di matanya. Jelas saja, kalau dia punya kesempatan, dia pasti akan melahap orang-orang itu. Pemakan aura, siapakah kamu? Pada saat ini, Hun Tian berbicara dengan suara yang dalam. Light saking rilem juga menoleh untuk melihat ke arah pihak lain. Dia terkejut. Tubuh yang kacau, fisik yang legendaris. Dia tidak menyangka akan muncul sekarang. Sungguh, surga memperlakukanku dengan baik. Alam cahaya yang mengguncang sangat gembira sekarang. Jika dia bisa melahap orang-orang ini, siapa di dunia ini yang akan menjadi lawannya? Kau ingin melahapku? Hun Tian mendengus dingin, berkultivasi selama 10 ribu tahun lagi. Saya juara double crown, katanya dengan bangga. Kun Pengzi juga terkejut saat mendengar ini. Dia tidak ada di sini sebelumnya dan tidak tahu. Dia tidak menyangka juara mahkota ganda akan muncul sekarang. Lelucon macam apa ini? Dia menatap Lin Suan dengan tak percaya. Namun, dia memperhatikan bahwa ekspresi Lin Suan serius. Dia tersentak. Mungkinkah dia benar-benar juara double crown? Sial, apa yang terjadi? Bagaimana orang yang begitu menakutkan bisa muncul? Bahkan Light Saking Rilem menyipitkan matanya. Menarik, dia mencibir dan berjalan ke samping. Sekarang, dia tidak perlu lagi bersembunyi dan membuat rambut semua orang berdiri tegak. Kemudian, semakin banyak orang datang. Mereka menunggu sekitar satu hari. Pada saat ini, beberapa tetua di depan nebula immortal platform berjalan keluar. Mereka berkata, sudah saatnya. Kita akan membuka Starfall Hall. Mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Cahaya di atas aula Starfall menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah seekor binatang suci kuno telah dihidupkan kembali. Aura kuno dan luas menyebar ke segala arah. Semua orang bisa merasakan suara Dao Agung. Jika mereka ada di dalam, itu pasti akan sangat membantu Dao Agung mereka. Mereka bahkan mungkin bisa memperoleh Dao Agung tertinggi. Lagi pula, dinasti abadi Yuhua memiliki lebih dari satu kaisar agung. Saya akan pergi dulu. Tentu saja ada orang yang tidak mau melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Orang pertama yang keluar adalah seorang ahli dari ras gagak emas. Tubuhnya diselimuti api seperti matahari. Dia terbang maju. Haha, dia sangat bangga. Akan tetapi, saat ia hendak melangkah ke nebula Hall, ia ditabrak oleh bintang kuno. Dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Banyak lubang berdarah muncul di tubuhnya. Dia menjerit dengan sedih. Api gagak emas menyambar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan Golden Crow ini luar biasa. Namun, ia dikalahkan dan keluar dari aula. Dia bahkan tidak punya hak untuk masuk. Ya Tuhan, ini sungguh tidak masuk akal. Pada saat ini, para jenius di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan nebula Hall. Dinasti Abadi Yuhua mungkin lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Beberapa tetua imortal platform berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung mereka. Mereka tersenyum. Tunggu saja. Sebentar lagi, para jenius ini akan tahu tempat ajaib seperti apa Dinasti Abadi Yuhua itu. 5228 Setelah ahli dari suku Gagak Emas dikalahkan, orang lain naik. Kali ini, orang yang menyerang bahkan lebih menakutkan. Namun, dia tetap tidak masuk. Dia terlempar keluar oleh bintang-bintang dan memuntahkan darah. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Orang harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini semuanya diundang. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Meski begitu, tak seorang pun bisa masuk. Mungkinkah nebula Hall begitu mengerikan? Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka tahu bahwa mereka ceroboh sebelumnya. Beberapa orang berikutnya juga tertutup debu dan tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, seorang tetua dari Nebula Immortal Platform berkata, Tuan-tuan, saya pikir sebaiknya Anda menunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Asal-usul nebula Hall sangat luar biasa. Mereka yang bisa melangkah ke Starfall Hall semuanya adalah pakar yang tak tertandingi. Setidaknya, mereka berada di puncak alam sage agung. Bahkan ada peluang bagi mereka untuk melampaui alam sage dan mencapai alam kaisar. Oleh karena itu, saya harap Anda menanggapinya dengan serius. Mendengar ini, mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Nebula Hall sungguh mengerikan. Beberapa jenius papan atas bangkit. Mereka harus masuk dengan sukses. Puncak alam bijak agung. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka tahu bahwa menjadi kaisar agung itu terlalu sulit. Namun, mereka bertekad untuk mencapai puncak alam sage agung. Meski begitu, puncak alam sage agung sangatlah sulit untuk dilintasi. Lagipula, tidak banyak leluhur tua di setiap keluarga atau sekte. Namun, jumlah jeniusnya tidak sedikit. Dengan kata lain, jika satu persen dari para jenius ini dapat mencapai puncak alam sage agung, itu sudah sangat menantang surga. Persentase ini tidak tinggi karena diperuntukkan bagi para jenius terbaik. Kalau untuk orang biasa, mungkin tidak sampai satu di antara seratus juta. Seorang jenius dari sekte surga melangkah maju. Ada hukum surga dao yang sangat mengerikan yang mengembun di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan Nebula Hall. Dia memperlihatkan keterampilan terhebatnya. Dia akhirnya melangkah masuk. Banyak orang berseru. Surga, dia telah masuk. Dia memang seorang jenius teratas di surga. Bakat dan kekuatannya memang kuat. Dia adalah orang pertama yang memasuki Nebula Hall. Akan tetapi, dia hanya melangkah dua langkah sebelum dia terpental ke belakang dan memuntahkan darah. Semua orang terkejut. Apa yang ada di dalam? Apakah dia merasakan dao agung? Si jenius dari sekte surga menggeleng dan mendesah. Saya merasakan jejak kekuatan misterius memasuki tubuh saya. Walaupun aku terluka, begitu aku pulih, energi ini akan mampu meningkatkan kekuatanku. Sayangnya, aku sudah melangkah dua langkah. Jika aku bisa tinggal di sana lebih lama, aku akan bisa memperoleh lebih banyak kekuatan misterius ini. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Aula Starfall memang misterius dan luar biasa. Aula itu mengandung kekuatan misterius. Orang lain bertanya, apa lagi yang ada? Pakar itu berkata bahwa ada aula lain di Aula Nebula. Aku melihat gerbang bintang, tetapi terlalu jauh dariku. Apakah istana Nebula benar-benar misterius? Mereka menatap ke arah tetua dari Starfall Immortal Platform. Namun, para tetua itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Semuanya harus diselidiki sendiri. Pada saat ini, seorang ahli dari Tiran melangkah maju. Fisiknya kuat dan tenaganya tak terbatas. Semua orang menoleh. Itu adalah sang penguasa. Fisik sang penguasa sangat mengerikan. Semua orang menahan nafas. Dapatkah pihak lain berhasil? Di bawah tatapan orang banyak, dinasti Tiran melangkah maju. Dia memasuki istana Nebula. Banyak orang berteriak kaget. Seperti yang diharapkan dari sang penguasa, dia memang kuat. Apakah dia sang overload body yang legendaris? Suara diskusi terdengar satu demi satu. Sang penguasa memasuki istana Nebula dan terus berjalan di dalamnya. Setiap kali dia melangkah, dia merasakan tubuhnya bergetar. Akhirnya, dia sampai di gerbang bintang. Dia mendorongnya hingga terbuka dan memasuki aula kedua. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa sekelilingnya sangat indah. Dia ingin berjalan ke dalam. Setelah mengambil tiga langkah, dia mundur, wajahnya sangat pucat. Apakah overload ikut keluar juga? Banyak sekali orang yang terkejut. Namun, sang penguasa menggelengkan kepalanya dan mendesah. Inilah Dao yang tertinggi. Dia merasakan hukum-hukum dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tidak mungkin. Dia baru berjalan beberapa langkah, dan hukumnya sudah menjadi sangat mengerikan. Mereka menghirup udara dingin. Istana Nebula memang misterius. Mereka yang dari sekte bumi juga mengelilinginya. Para tiran pun bertanya, bagaimana? Sang penguasa berkata bahwa memang ada aula kedua di dalam. Aku mendorong gerbang bintang, tetapi setelah berjalan tiga langkah, aku keluar. Dalam keadaan linglung, saya seperti melihat gerbang bintang ketiga. Banyak orang terkejut. Ada banyak aula di Istana Nebula, dan mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Melihat hukum sang penguasa telah meningkat pesat, yang lainnya pun ikut tergerak. Mereka bergerak cepat. Namun, sebagian besar dari para jenius ini ditolak di pintu. Beberapa masuk dan hanya bisa berjalan beberapa langkah. Sang penguasa adalah satu-satunya yang memasuki aula pertama. Ya ampun, pastilah tubuh legendaris itu atau putra kaisarlah yang bergerak. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, orang lain berdiri. Ada cahaya yang menakutkan di tubuhnya. Ada sayap emas di punggungnya. Sayap-sayap itu mengepak lembut dan membelah langit. Dialah dia, si jenius nomor satu dari Rastian Peng. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Sosok ini sebanding dengan putra kaisar. Bisakah dia berhasil? Bayi Liwuk melangkah maju. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan mudah memasuki Istana Nebula. Dia bahkan membuka gerbang bintang pertama dan masuk. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh lain dari dalam. Dia memasuki gerbang bintang kedua. Orang-orang di sekitarnya berseru. Itu terlalu mengerikan, seperti yang diharapkan dari Rastian Peng. Apakah dia bahkan lebih mengerikan daripada tubuh Tiran? Apakah dia mampu melanjutkannya? Semua orang berseru. Namun, tak lama kemudian, Bayi Liwuk juga keluar. Ia memasuki Aula Kedua. Dia berhenti di dalam dan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Aula Ketiga. Namun, hukum-hukum di tubuhnya telah meningkat. Dia jauh lebih kuat daripada Sang Penguasa. Jelasnya, semakin dalam ia menyelami, semakin banyak pula manfaatnya. Semua orang memandang dengan iri. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat. Terlebih lagi, itu berarti garis keturunan dan bakat mereka adalah yang terbaik. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi orang suci puncak di masa depan. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah leluhur. Mereka adalah ahli yang bisa terbang melintasi langit. Selanjutnya, semua orang mencoba lagi. Sebagian besar gagal, tetapi beberapa berhasil. Misalnya, Putri Kebanggaan Ras Gagak Emas berhasil. Dia juga membuka Aula Pertama dan menerima peningkatan hukum. Para jenius teratas lainnya dari keluarga-keluarga zaman kuno jauh dan sekte-sekte yang tak tertandingi adalah sama. Hanya orang-orang jenius yang bisa masuk ke Aula Pertama. Yang lainnya ditolak. Bahkan ada lebih sedikit orang yang memasuki Aula Kedua, kecuali Bai Liwuk. Hanya ada satu orang, Yun Yue. Meskipun dia telah tunduk pada Lin Xuan, identitas aslinya sangat mengerikan. Dia adalah jenius nomor satu dari keluarga Destiny. Reputasinya tidak kalah dengan Bai Liwuk. 5229. Hingga saat ini belum ada seorang pun yang mampu memasuki istana ketiga. Hal ini membuat semua orang berseru kaget. Mereka menduga bahwa hanya Tirk Sejati yang dapat melakukannya. Mereka semua memandang Kun Peng Zi. Karena ini adalah satu-satunya Tirk yang muncul sejauh ini, mereka ingin memverifikasinya. Kun Peng Zi menarik napas dalam-dalam dan berdiri, bersiap untuk maju. Semua orang memandangnya. Kun Peng Zi, dikelilingi oleh hukum Yin dan Yang, berjalan maju dengan langkah besar. Dengan mudah, ia memasuki Aula Bintang Jatuh dan Aula Istana Pertama. Kemudian, dia memasuki istana kedua. Semua orang berseru. Dia terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Sang Tirk. Dia sangat santai. Seseorang harus tahu bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga bagi orang lain untuk memasukinya. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa memasuki pintu istana, tetapi Sang Tirk berjalan-jalan santai. Kesenjangannya terlalu besar. Semua orang menahan napas. Bisakah Sang Raja pergi ke istana ketika Flawless Baili, Yunyu, dan yang lainnya menjadi gugup. Yang lainnya bahkan lebih fokus pada mereka. Kun Peng Zi menarik nafas dalam-dalam dan merentangkan kedua telapak tangannya. Hukum yindan yang mengelilingi mereka berubah menjadi hantu Kun Peng yang membubung ke langit. Dia meledakkan pintu bintang jatuh yang ketiga. Dia berjalan masuk dengan langkah lebar. Banyak orang berseru kaget. Astaga, dia benar-benar masuk. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Setelah memasuki istana ketiga, Kun Peng Zi merasakan kekuatan yang lebih misterius. Namun, saat dia ingin memasuki istana keempat, dia dihalangi. Pintu bintang jatuh keempat berada tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat membukanya. Tak berdaya, Kun Peng Zi hanya bisa duduk bersila di istana ketiga dan berkultivasi. Pada akhirnya, dia sendiri yang keluar. Yang lain terkejut. Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan Flawless Bailey, Yunyu, dan yang lainnya hanya bisa melihat ke atas. Mereka diblokir di istana kedua, tetapi pihak lain memasuki istana ketiga. Mereka dipaksa bertarung di istana kedua, tetapi pihak lain dapat berkultivasi di istana ketiga. Apakah ini tirk? Dia berada di atas mereka. Itu terlalu mengejutkan. Siapa lagi yang bisa pergi? Bagaimanapun, Kun Peng Zi adalah satu-satunya tirk sejati yang muncul sejauh ini. Tentu saja, masih ada beberapa yang memiliki kekuatan tempur seperti tirk. Bisakah orang-orang itu melakukannya? Gu Feng mendengus dingin, dan sosoknya melayang ke depan. Dalam sekejap mata, dia memasuki tingkat pertama istana abadi Starfall. Banyak sekali orang berseru karena terkejut. Dia adalah Gu Feng. Dia terlalu kuat. Dalam sekejap mata, Gu Feng memasuki lantai kedua olah. Tak lama kemudian, dia pun memasuki lantai tiga istana. Dia berhasil. Orang lain telah melakukannya. Dia tidak lebih lemah dari putra mahkota. Sudut mulut klan Gu juga melengkung membentuk senyum. Ini hebat? Gu Feng bisa dianggap sebagai jenius nomor satu di klan mereka. Setelah berlatih kitab suci kuno Raja Beladiri, dia tidak lebih lemah dari kunpengsi. Hal ini membuat mereka bahagia. Namun, gerbang spasial keempat masih menghalanginya di luar. Gu Feng duduk bersila dan mulai berkultivasi. Selanjutnya, Liv Daodenir melancarkan gerakannya. Dia memiliki tubuh suci dan mengolah kitab suci kuno Kaisar Agung, jadi dia juga telah mencapai olah ketiga. Bercocok tanam di sana. Semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling. Tidak banyak yang bisa berdiri bahu-membahu dengan ketiga orang ini. Mereka melihat Lin Suan, dia pasti bisa melakukannya. Kemudian, mereka melihat tubuh kekacauan, Hun Tian. Orang ini seharusnya lebih kuat karena dia adalah juara ganda. Namun, mereka juga tahu bahwa Hun Tian yang asli belum muncul. Ini hanyalah klon, tetapi meski begitu, ia seharusnya memiliki kekuatan tempur seperti seorang Kaisar. Mereka bertanya-tanya siapa di antara mereka berdua yang akan naik lebih dulu. Banyak sekali orang yang memperhatikan. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap murong King Cheng dan Yan Ruyu di sampingnya. Katanya, kalian berdua juga harus mencobanya. Kedua wanita itu berjalan keluar, membuat banyak orang memandang mereka. Cantik sekali, ini dua peri, bisakah mereka melakukannya? Tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa bukan hanya mereka berdua yang bisa, tetapi mereka juga mencapai lantai tiga. Semua orang terkejut. Mereka adalah putra mahkota. Apakah semua wanita di sekitar Lin Suan begitu menakutkan? Seberapa mengerikan kah Lin Suan? Pada saat ini, seseorang berjubah hitam berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengulurkan lengannya yang seperti batu giok dan melangkah maju. Tangannya menari-nari, membelah langit dan bumi. Akhirnya, dia pun tiba di aula ketiga. Banyak orang berseru. Siapakah dia? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dari klan ular surgawi, Kai Lingyi, yang juga memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar. Dia sungguh terlalu kuat. Orang-orang di sekitar pun terkesima. Namun, mereka bahkan lebih berharap siapa yang bisa mencapai lantai empat dan melampaui semua orang. Mereka menatap Lin Suan lagi. Sebelum Lin Suan sempat bergerak, orang lain berdiri. Itu adalah Hun Tian. Dia melangkah maju, dan aura kekacauan utama menyebar ke segala arah. Kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia tiba di aula ketiga seperti kilat. Dia bergegas menuju aula keempat. Kali ini, bahkan Kun Pengzi, Ye U Dao, dan yang lainnya merasa gugup. Apakah orang ini bisa melakukannya? Ledakan. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan pintu astral keempat bergetar hebat. Cahaya bintang di atas tersebar ke langit dan bumi. Namun, pintu itu tidak terbuka, tetapi Hun Tian terdorong mundur. Beberapa orang mendesah. Bahkan dia tidak bisa membukanya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu mungkin tidak benar. Itu hanya tiruan. Jika tubuh utamanya datang, dia seharusnya bisa membukanya. Namun, tampaknya kloningannya tidak bisa. Seperti yang diduga, pintu astral keempat terlalu misterius. Bahkan putra mahkota pun tidak bisa membukanya. Gu Feng mendengus dingin. Tubuh utamamu mungkin bisa membukanya, tetapi kamu ingin membukanya dengan klon. Berhentilah bermimpi. Kun Pengzi juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya kloninganmu lebih kuat dari putra mahkota. Itu memang benar. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah putra mahkota ganda? Klon pihak lain tidak dapat melampaui putra mahkota. Berengsek. Hun Tian berteriak dengan marah. Dia kembali ke aula ketiga dan berkata dengan dingin, karena klonku tidak bisa membukanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Suaranya sangat percaya diri. Yang lainnya terkejut. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu astral keempat? Mereka putus asa. Selanjutnya, beberapa orang mencoba lagi, tetapi banyak orang bahkan tidak dapat membuka pintu astral pertama. Belum lagi pintu astral keempat. Apakah menurut Anda Lin Woody dapat melakukannya? Saya pikir itu mungkin. Banyak orang menantikannya. Beberapa orang berkata bahwa itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia masih lebih kuat dari putra mahkota. Namun, mereka tidak berpikir mungkin baginya untuk melampaui putra mahkota. Paling-paling dia berhenti di depan pintu astral keempat. Banyak orang sedang berdiskusi. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya dan berkata, sekelompok semut, biarkan aku membuka pintu astral. Itu adalah seorang kultifator alam pengguncang cahaya. Banyak orang berseru. Beberapa orang yang mengetahui latar belakang partai lain mengerutkan kening. Orang ini sangat berbahaya, tetapi mereka tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai pihak lainnya. Mungkin kali ini, mereka bisa menyimpulkan kultifasi dan kekuatan pihak lain. Mereka semua menonton dengan gugup. Lin Xuan menyipitkan matanya. Yao Guang, biarkan aku melihat sejauh mana kau telah mengembangkan jurus iblis pemakan surga. 5.230 Kecepatan Yao Guang juga sangat cepat. Dia tiba di istana ketiga dan melihat pintu astral di depannya. Dengan raungan marah, pusaran tak berujung muncul di tubuhnya. Satu demi satu, aura berwarna darah yang mengerikan memenuhi udara. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit berguncang dan bumi berguncang. Semua orang merasakan darah mereka mendidih. Pukulan ini terlalu mengerikan. Teknik tinju macam apa ini? Namun, ekspresi sang Overlord berubah. Tyron Azurevis. Sialan, bagaimana kau tahu hal seperti itu? Yang lain terkesiap. Apa? Tinju Biru Tiran. Bukankah ini teknik tinju dari klan Overlord? Bagaimana orang ini mengetahuinya? Ekspresi banyak jenius papan atas menjadi sangat serius. Apakah dia melahap seseorang dari klan penguasa? Dan dia bukan orang biasa. Ekspresi sang Overlord bahkan lebih tidak sedap dipandang. Tinju Biru Tiran sangat menakutkan. Di tangan Yao Guang, itu juga sangat menakutkan. Pintu astral bergetar dan cahaya bintang di atasnya mereduk. Ledakan. Dia melancarkan sembilan pukulan berturut-turut. Tyron Azurevis sangat mengerikan, dan retakan muncul di astral door. Semua orang tercengang. Mungkinkah orang ini benar-benar akan masuk? Namun, saat pintu terbuka, aura di dalamnya sungguh mengerikan. Itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Yao Guang tentu saja merasakannya juga. Dia melangkah mundur. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi hantu dan menyerang ke depan seperti raksasa. Ledakan. Dengan satu pukulan, seolah-olah dewa telah turun. Itu sangat mengerikan. Teknik tinju macam apa ini? Ini bukan lagi Tyron Azurevis. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Ekspresi Yewudao menjadi jelek. Dia tiba-tiba berdiri, dan cahaya mengerikan keluar dari matanya. Di belakangnya, hantu raja abadi meraung ke arah langit. Semua orang tercengang. Mengapa begitu mirip dengan yang ada di belakang Yao Guang? Ya Tuhan, ini adalah garis keturunan Klan Ye, kan? Bagaimana dia bisa tahu? Lin Xuan mengerutkan keningnya erat-erat. Apakah orang ini bahkan melahap para kultifator Klan Ye? Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Ekspresi Yewudao menjadi jelek. Dia berkata bahwa dua sage lord dari Klan Ye telah menghilang secara misterius. Mungkinkah mereka telah dibunuh oleh orang ini? Berengsek. Kulit kepala ahli lainnya menjadi mati rasa. Yao Guang ini terlalu menakutkan. Dia pasti akan menjadi musuh yang tak tertandingi di masa depan. Bibir Yao Yao Guang melengkung membentuk senyum penuh percaya diri. Dia melepaskan kekuatan garis keturunan Klan Ye dan bergerak cepat. Sekali lagi, dia membuka star gate di depannya. Seberkas cahaya warna-warni terbang keluar dari dalam, menyelimuti langit dan bumi. Ya Tuhan, dia benar-benar membukanya. Semua orang berseru karena terkejut. Pada saat ini, bahkan ekspresi Kun Pengzi, Gu Feng, dan yang lainnya berubah serius. Hun Tian mendengus dingin. Orang ini benar-benar telah melahap begitu banyak ahli. Huff. Tapi dia tetaplah darkuan. Dia tidak bisa tampil di tempat terbuka. Kalau saja tubuh asliku ada di sini, aku bisa dengan mudah menekannya. Mata Hun Tian bersinar dengan cahaya dingin. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, Hun Tian adalah juara ganda. Dia berhak bersikap sombong. Namun, yang lainnya tidak. Bahkan orang sekuat Kun Pengzi dan yang lainnya pun memiliki ekspresi yang buruk. Apa yang tidak dapat mereka lakukan, telah dilakukan oleh Yao Guang. Mungkinkah pihak lain telah melampaui mereka? Gerbang bintang keempat terbuka. Aura tertinggi di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Yao Guang sangat gembira. Jika dia bisa masuk, maka dia akan memperoleh lebih banyak kekayaan. Sambil memikirkan hal itu, dia melangkah maju. Akan tetapi, saat dia mengangkat kakinya, senyum di wajahnya membeku, karena dia tidak bisa mendekat sama sekali. Sialan, apa yang terjadi? Dia meraung dengan gila. Yang lain juga tercengang. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa Yao Guang tidak bisa masuk. Meskipun gerbang bintang keempat terbuka, dia tidak bisa masuk. Adegan ini sungguh aneh. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghalangi Yao Guang. Tidak, sialan. Yao Guang meraung dengan gila dan menggunakan segala macam teknik tertinggi. Semuanya adalah teknik tertinggi tingkat atas. Beberapa di antaranya adalah teknik tertinggi garis keturunan yang dibentuknya dengan melahap para ahli. Beberapa di antaranya merupakan teknik unggul yang diperolehnya dari alam istana ungu. Ini semua adalah teknik tertinggi dari klan dan sekte lain. Pada saat ini, semuanya digunakan oleh Yao Guang sendiri. Hal itu sangat mengejutkan sehingga para ahli lainnya ketakutan. Yao Guang tampaknya mengetahui semua yang mereka ketahui. Orang ini terlalu menakutkan. Akan tetapi, meski begitu, Yao Guang tidak bisa melangkah maju. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di sana dan melihat gerbang bintang keempat. Dia meraung dengan gila. Berengsek. Tidak cukup. Saya tidak cukup kuat. Dia tiba-tiba berbalik, dan cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Tampaknya telah berubah menjadi dua pusaran hitam yang menyelimuti dunia. Pada saat ini, langit di sekitar gerbang bintang menjadi gelap. Banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Yao Guang menatap Kun Pengzi, Huntian, Yehudao, dan yang lainnya. Setelah aku melahapmu, aku dapat memasuki gerbang bintang keempat. Semua orang menarik napas dingin. Wajah Yehudao, Kun Pengzi, dan yang lainnya benar-benar muram. Sialan, orang ini ingin melahap kita. Lucu sekali. Anda dapat mencobanya. Yehudao melangkah maju, dan bayangan Raja Abadi Sembilan Surga meraung ke langit. Kun Pengzi mendengus dingin. Hukum yindan yang di belakangnya sangat misterius. Huntian bahkan lebih marah. Kamu pikir kamu siapa? Kau berani melahapku. Tubuh utamaku akan datang dan menekanmu dengan satu tangan. Tunggu saja. Suatu hari, kalian semua akan kuhabisi. Yao Guang mencibir dan duduk bersila di depan gerbang bintang, mulai menyerapnya. Melihat dia berkultivasi, hati semua orang menjadi hancur. Murong King Cheng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Tampaknya mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Jika tidak, para jenius top ini akan berada dalam bahaya di masa mendatang. Akhirnya, Yao Guang juga keluar. Hukum-hukum di tubuhnya memiliki aura misterius, dan tampaknya telah banyak membaik. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Yewudao, Kun Pengzi, dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Huntian menyipitkan matanya dan mencibir. Kau mengolah seni melahap surga iblis, kan? Teknik kultivasi ini telah menjadi seni bela diri yang tabu selama ratusan ribu tahun. Tidak seorang pun dibolehkan membudidayakannya. Tapi kamu berani mengembangkannya. Kenapa kamu tidak melumpuhkan seni bela dirimu sendiri? Dia berteriak dingin, dan tubuh orang lain bergetar. Apa itu seni melahap surga iblis? Seni bela diri yang tabu. Apakah itu menakutkan? Kun Pengzi berkata dengan dingin. Seni melahap langit iblis menghususkan diri dalam melahap garis keturunan para jenius dan ahli top lainnya, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah seni bela diri yang sangat mengerikan yang diciptakan oleh Kaisar Agung Pemakan Surga. Kala itu, Kaisar Agung Pemakan Langit telah berperang melawan semua orang di dunia sendirian, dan dia telah membunuh jalan keluarnya. Namun, teknik kultivasi ini kemudian disegel oleh semua orang karena terlalu mengerikan. Dia akan menginjak mayat banyak ahli dan jenius untuk mencapai puncak. Tidak ada seorang pun yang telah membudidayakannya selama ratusan ribu tahun. Saya tidak menyangka Anda berani membudidayakannya. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi gempar. Itu adalah teknik kultivasi yang sangat mengerikan. Tidak heran pihak lain mengetahui seni bela diri tiran dan memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga Ye. Dia pasti telah melahap para ahli dari dua keluarga besar. Seperti yang diduga, sang tiran mendengus dingin. Beraninya kau menyerang para tiran. Ye Udao mendengus dingin. Lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Gu Feng, Bai Li Wook, dan yang lainnya berjalan satu demi satu, mengincar Yao Guang. Mereka tidak punya pilihan lain. Teknik kultivasi yang dikembangkan pihak lain merupakan ancaman bagi mereka semua. Siapa yang tahu kapan pihak lain akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka dapat menghindarinya, dapatkah klan mereka melakukan hal yang sama? Terima kasih telah menonton!